Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ambil dari kitab Al-Khayawanat fil-Quran, ditulis oleh Abdul Hamid Abdul Maksud Tag kitab ini saya tampilkan di layar video agar Anda juga bisa menerjemahkan sesuai versi Anda Aku adalah burung gagak Aku adalah burung gagak dalam peristiwa dua putra Adam Atau burung gagaknya Habil dan Kobil Aku adalah burung gagak yang diutus Allah untuk mengajarkan kepada Kobil Bagaimana cara mengubur jasad saudaranya Habil yang telah dibuduhnya Bagaimana ceritanya? Ikutilah kisahku berikut ini sampai selesai Biar kamu tidak salah paham Aku hidup pada masa Adam, Bapak Manusia Yaitu masa setelah Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi Dan setelahnya Allah menerima taubat keduanya Lantaran keduanya telah durhaka kepada Tuhannya Setelah Adam dan Hawa turun ke bumi Adam dan Hawa diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan melahirkan keturunan Setiap Hawa melahirkan dia selalu melahirkan dua anak yaitu bayi laki-laki dan bayi perempuan Dalam satu tahun dia melahirkan dua bayi laki-laki dan perempuan Bayi laki-laki dia beri nama Kobil dan bayi perempuannya diberi nama Iklima Pada tahun berikutnya Hawa melahirkan dua bayi lagi Laki-laki dan perempuan Yang laki-laki diberi nama Habil Yang perempuan diberi nama Liusa Sejak kecil Habil sudah kelihatan wataknya yang baik Dia taat kepada orang tuanya Sedang Kobil punya watak sebaliknya Dia selalu membangkang perintah orang tuanya Hari demi hari berlalu Tahun demi tahun berganti Tak terasa Habil, Kobil, Iklima, dan Liusa tumbuh menjadi dewasa Sampai usia siap untuk membina rumah tangga Kebijaksanaan Allah saat itu menetapkan Bahwa anak laki-laki dijodohkan dengan anak perempuan Yang hari dan tanggal lahirnya tidak sama Jadi Kobil dijodohkan Liusa saudara Habil Sedangkan Habil dijodohkan dengan Iklima saudara perempuannya Kobil Karena Habil adalah anak yang selalu taat kepada orang tua Maka Habil pun patuh dan taat atas keputusan orang tuanya Dan dia mau dijodohkan dengan Iklima saudara Kobil Ada pun Kobil menolak dijodohkan dengan Liusa saudara Habil Dia ingin menikahi saudara sendiri yang hari dan tanggalnya sama yaitu Iklima Dua bersaudara ini kemudian berselisih dan terjadi pertengkaran antara keduanya Kobil lah orang yang pertama menyalakan api permusuhan Tapi Habil tidak menanggapi dan tidak membalas Lalu Adam masuk melerai keduanya agar berhenti bertengkar Dan Adam memberi pengertian kepada Kobil Bahwa menikahi saudara perempuan yang hari dan tanggal kelahirannya sama Tidak boleh Allah tidak memperbolehkan Tetapi Kobil tidak mau tunduk dengan ketetapan Allah ini Dia tetap ingin menikahi Iklima saudara perempuannya Yang hari dan tanggal kelahirannya sama Karena Kobil masih tetap ngotot Dan tetap ingin menikahi Iklima Dan menolak keputusan Allah Maka Adam meminta agar keduanya membuat korban yang ditujukan kepada Allah Barang siapa yang korbannya diterima Allah Maka berarti dia berada pada kebenaran Kabil pun segera membuat pengorbanan berupa Domba yang gemuk sekali Domba itu kemudian diletakkan di puncak bukit Dengan niat takor ruban ilallah Dengan niat korban untuk Allah SWT Pada saat yang sama Kobil pun membuat pengorbanan Berupa seikat gantum yang masih hijau Dan diletakkan di dekat domba korbannya Habil Kemudian keduanya mengambil tempat agak jauh Sambil terus melihat ke arah korban yang diletakkan di atas bukit Korban siapakah yang diterima Allah? Sesaat kemudian ada gulungan api yang turun dari langit Lalu menyambar korbannya Habil Dan ini berarti merupakan tanda Bahwa Allah menerima korbannya Habil Sedang korbannya Kobil dibiarkan tetap di tempatnya Tidak tersentuh api sedikitpun Ini menandakan bahwa Allah tidak menerima korbannya Kobil Melihat kenyataan seperti ini Habil pun gembira Dan langsung bersyukur Kepada Allah SWT Bahwa korbannya diterima Sementara Kobil marah besar Lalu pergi sambil mengancam Habil akan membunuhnya Namun Habil tidak menanggapi ancaman saudaranya itu Dia hanya berkata Sungguh jika engkau Kobil maksudnya Jika engkau menggerakkan tanganmu Kepadaku untuk membunuhku Aku tidak akan menggerakkan tanganku Kepadamu untuk membunuhmu Aku takut pada Allah Tuhan seluruh alam Habil Terus mengingatkan pada Kobil Akan akibat buruk Atas ancaman Yang diarahkan kepadanya Hari demi hari berlalu Hanya Allah yang tahu Bilangan hari yang telah lewat Tiba-tiba dunia dikejutkan oleh Kejahatan berupa pembunuhan Yang sebelumnya tidak pernah terjadi Kobil telah membunuh Habil saudaranya sendiri Setelah membunuh Kobil termangu bingung Melihat jasad Habil terbujur kaku Apa yang harus dilakukan Atas jasad saudaranya ini Tak lama kemudian Dia memanggul jasadnya Habil saudaranya sendiri Kesana kesemari Dari satu tempat Ketempat yang lain Kobil lari kesana Kemari dalam kebingungan Di tengah rasa bingungnya Yang memuncak Kobil melihat seekor Burung gagak hitam Yang telah mati Lalu Allah menyuruh Burung gagak lain Yang memberi pelajaran Kepada anak Adam Yaitu Kobil Bagaimana cara Mengubur jasad saudaranya Burung gagak hitam ini Lalu mendekati Burung gagak Yang sudah mati itu Lalu mulailah Dia membuat lubang Di sampingnya Dengan mengeruk-ngeruk Tanah yang Dengan paruknya Sampai kira-kira Luasnya cukup Untuk mengubur temannya Yang telah mati Burung gagak ini Kemudian membaringkan Temannya yang sudah Mati ke dalam lubang Lalu menguruknya Dengan tanah Dan meratakan tanah Yang telah dibuat Mengubur Saudaranya Sesama burung gagak Setelah semuanya Selesai Lalu dia terbang Ketempat nuncau Semua apa yang Dilakukan burung gagak ini Diperhatikan oleh Kobil Lalu kobil pun Meniru apa yang Dilakukan si gagak ini Maka kobil Si anak durhaga ini Pun memulai Proses penguburan Saudaranya Habil Anak yang taat Kepada orang tuanya Mula-mula Diletakkan Jasad Habil Yang sudah Mulai kaku itu Di samping tanah Yang rencananya Akan dibuat Menguburnya Dengan pelan-pelan Seperti gagak Memperlakukan Teman gagak Yang sudah mati Lalu membuat Lubang besar Di atas tanah Kira-kira cukup Muat untuk Mengubur Jasad Habil Setelah selesai Diambillah Jasad saudaranya Lalu dimasukkan Kedalam lubang Yang baru saja Selesai digali Lalu menimbun Jasad saudaranya Yang telah dibunuh Ini dengan tanah Persis seperti Yang dilakukan Burung gagak Demikianlah cerita Burung gagak Yang telah mengajarkan Kepada anak Adam Bagaimana Cara mengubur Saudaranya Yang telah meninggal Akibat Dibunuh oleh dirinya Cerita ini Diceritakan dalam Al-Quran Di surat Al-Ma'idah Ayat 30 Dan 31 Maka Nafsu Kobil mendorongnya Untuk membunuh Saudaranya Kemudian Dia pun Benar-benar Membunuhnya Maka Jadilah dia Termasuk Orang yang rugi Kemudian Allah Mengutus Seekor Burung gagak Menggali tanah Untuk diperlihatkan Padanya Kobil Bagaimana Dia seharusnya Menguburkan Mayat saudaranya Kobil berkata Oh Celaka aku Mengapa Aku tidak Mampu Berbuat Seperti burung Gagak ini Sehingga Aku dapat Menguburkan Mayat Saudaraku ini Maka Jadilah Dia Termasuk Orang-orang Yang Menyesal Demikianlah Adik-adik Cerita Kali ini Sampai Ketemu Di Cerita Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.